Yang lagi viral aksi selebritas Lucinta Luna mengundang kontroversi saat berenang sambil berpegangan pada sirip lumba-lumba. Kecaman pun datang dari sejumlah pesohor hingga mantan menteri. Bukan Lucinta Luna kalau nggak bikin berita. Kali ini ia kembali membuat kontroversi berenang bersama lumba-lumba sambil memegang siripnya. Wah, kasihan sekali si lumba-lumba. Tak pakai lama, kecaman berdatangan atas aksi Lucinta Luna. Aktris Davina Veronica sedih. Bukan sedih ke Lucinta Luna, melainkan ke lumba-lumbanya. Melalui akun Instagramnya, aktivis lingkungan ini menyatakan rasa prihatin. Karena merasa lumba-lumba diperlakukan tidak baik dan dieksploitasi demi daya tarik wisata. Davina menjelaskan bahwa ruang gerak lumba-lumba di lokasi wisata sangat terbatas. Davina menyebut lumba-lumba akan tersiksa apalagi kalau ditunggangi dan ditarik siripnya. Aktris Kirana Larsati juga menyayangkan aksi Lucinta Luna bersama lumba-lumba. Lewat Instagramnya, Kirana pun mengajak netizen untuk saling menyebar edukasi terkait eksploitasi hewan lumba-lumba ini. Yang menohok, Lucinta Luna juga dikecah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pujiastuti, yang berkomentar 15 April lalu. Hmm, ayo mau jawab apa kalau Bu Susi sudah komentar? Lucinta Luna pun telah menghapus video yang diunggahnya. Netizen juga ramai menyuruhkan agar obyek wisata tersebut untuk berhenti mengeksploitasi lumba-lumba. Sementara akun Instagram, at Dolphin Lodge Bali Official telah dihapus. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!